Pemerintah seorang nelayan di Situ Bondo tewas setelah disambar ikan marlin seberat 50 kg. Ikan predator tersebut menyerang dengan moncongnya hingga mengenai leher korban. Nelayan yang berada di tengah laut tersebut pun langsung terkapar dan meninggal dunia di atas perah hujan. Holil 40 tahun warga kecamatan Jangkar tewas setelah mengalami luka parah di bagian leher akibat tersambar ikan marlin. Korban pun langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum di dekat rumahnya. Kejadian berawal ketika korban mencari ikan bersamarkannya di perairan Laut Mimbo, kecamatan Banyu Putih. Saat itu korban memancing dan mendapati ikan jumbo dengan bobot 50 kg. Tak tahu jenis ikan yang tertangkap saat hendak mengambil hasil tangkapannya, ikan jenis predator itu justru menyerang korban. Tak tahu jenis ikan yang tertangkap saat hendak mengambil hasil tangkapannya, ikan jenis predator itu justru menyerang korban. Moncong ikan marlin itu pun tepat mengenai leher dan korban langsung terkapar meninggal dunia di atas kapal. Jadi itu ikan predator, maka dia cara mengambilnya tidak selalu hati-hati. Langsung ditangani dan dibawa ke rumah sakit dan oleh keluarganya tidak menuntut sesuatu apapun karena itu musibah. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, petugas Paul Airut akan melakukan sosialisasi penangkapan ikan jenis marlin dan ikan predator lain kepada sejumlah nelayan dan pemancing. Dari Situ Bondor, Rizky Amirul Ahmad, INews Maborkan.